Intro Assalamualaikum semuanya kali ini aku share bulan-bulanen ini video yang udah lama banget aku gak upload karena emang aku gak pernah belanja ke supermarket besar lagi biasanya tuh aku cuma belanja dekat rumah kayak ke Alphamart atau ke Indomart gitu karena udah lama aku gak belanja aku kayak beli apa aja yang aku pengen gitu kemarin lumayan kayak lapar mata gitu tapi seneng ini kita lagi beli sikat gigi ini kan lagi pilih sikat gigi sikat giginya udah rusak itu ada pasta giginya cuman buat 6 plus jadi aku beli lagi terus aku beli sabun cuci tangan kayaknya aku sempet belanja di Superindo deh ya cuman aku lupa udah lama juga sih kayaknya nah ini aku belanjanya di Hypermat aku cobain lagi belanja disini ternyata Hypermat Cilegon udah mulai adem sebelumnya itu kan panas banget ini aku beli sabun cuci piring pertama aku beli Mama Lemon terus nanti karena diskon sunlight jadinya aku beli sunlight gitu terus aku beli Indomie Indomie ini awalnya tuh aku cuman beli 3 doang terus karena harga 5 bungkusnya lebih murah jadi aku kayak beli 5 gitu nah ini aku akhirnya ganti sunlight karena dia juga promo aku ganti yang kecil ternyata yang gede juga lumayan nih jadi aku tukar yang gede selanjutnya aku cari sabun buat cuci baju detergen seperti biasa aku pakenya soklin ini lagi diskon juga nah kebetulan kemarin waktu aku dateng diskon di Hypermarket tuh lagi banyak banget yang persabun-sabunan gitu nah aku beli soklin yang gede terus ini aku liat dispenser aku lagi mikir-mikir apakah aku harus beli dispenser tapi gak jadi nah ini aku tambahin lagi mie nya karena biasanya beli mie ayam bohong juga jadinya beli 5-5 banyak banget gak bakal habis dalam 1 bulan sih terus aku beli teh beli teh tonggi seperti biasa terus kita liat sereal gak tau ini kayak pengen beli apa enggak akhirnya kayak pilih-pilih-pilih-pilih dia beli 1 ini yang kemarin dia sempat makan waktu kita nginep di hotel gitu rasanya kayak manis-manis gitu jadi dia beli ini beli sereal 1 tapi ini kayak makan sereal kayak makan snack aja sih dia gak pake susu karena kayaknya gak minum susu gak suka dianya terus aku beli misoa terus aku beli beef lancun itu aku penasaran banget karena aku suka liat video orang masa pake begituan terus aku beli abon sapi dan beli kerupuk udang ini aku random banget sih beli abon sapi kayak ini pengen aja terus aku beli tepung kalau aku mager ini tepung buat bakwan dan tepung serba guna nah ini belanjaannya udah separuh terus aku beli beras ini aku beli beras yang 2 kg aja yang organik merah sama putih kayaknya makin kesini makan-makan nasi kita gak banyak lagi jadi aku coba pake beras itu terus aku beli kulit buat bikin minyak ayam dan juga aku beli sayap buat ungkep bekalnya kai aku juga beli apel tapi karena apelnya kayak udah banyak terus kayak banyak bekas kuku gitu akhirnya aku cuman beli apel kayak 3 atau 4-3 sih kayaknya buahnya lagi gak yang banyak-banyak banget gitu sih jadi ini yang ada aja terus aku juga beli adamame pengen terus udah manggis ayo tebak berapa isi manggis ini kalau dibungkuli itu banyak banget dulu pohon manggis aku kayak ngikutin temen aku nyolong manggis asafirullah gak tau sih itu nyolong apa enggak seolah dia kayak di kebun gitu kan terus ini ada cumi ada cumi bunga-bunga dan cumi ring dan ini aku beli nugget jadi kalau sibuk banget sempat masak yang ribet aku bisa masak ini nah ini nugget favoritnya kai karena dia berasa ayamnya gak ia ngerasa tepung doang gitu aku beli dua karena dia lagi diskon biasanya tuh harganya 45 ribuan gitu terus aku beli krep imitasi ini yang adalah baso ikan ya aku suka banget sih makan itu jadi aku beli sesekali buat bikin sushi atau buat bedar telur terus aku beli nori juga aku cuma beli dua aja karena cuma ada yang ini nanti aku mau beli di shopee yang gede buat bikin sushi atau kayak jumbab gitu-gitu terus aku beli astor dan beli ini ini favorit aku banget ini aku banget terus-terus cobain ternyata disini ada storage hawai juga ini storage favorit tuh liat dia cobain apa coba barbel dong lalu secara random aku beli ini karena dia kayak mau tuat ring banget kayak gak apa dia dimana-mana gitu etalasanya terus kan coklat banget gitu jadi aku cobain ini ada oreo birthday cake flavor mungkin rasa gue ulang tahun kali ya maksudnya ya sih artinya sih terus aku beli bapau random banget kan karena kan kalau ke Indomaret point tuh kalau beli es coklat suka ada bapau kita beli jadi kayak bapau nya mirip kan sama yang frozen jadi aku beli ini kayak lagi liat-liat nugget karena lucu gitu tapi aku belum berani coba merek bukan merek yang lain sih itu sama ya merek ya belum berani coba yang lain takut dia gak suka terus ini dia ngapain coklat akhirnya gak jadi beli karena dia pengen makan Indomie kayaknya dia kalau mau makan Indomie tuh seneng banget sampai dia gak mau yang lain lagi oke nah itu udah belanja-belanja tadi ini aku bayar dulu papa kaya bayar dulu ini dikeluarin dulu dari trolinya terus dibayar kita bawa kantong belanja sendiri cuman ternyata kurang juga sih aku kurang banyak bawa kantong belanjanya sambil nungpin papa kaya bayar aku liat-liat stem yang bisa ditukar ke produk apa sih gimana sih produk buat tukar stem gimana bilangnya ya itulah nih stem hypermark bisa pake buat beli ini sebenernya kayak beli doang sih gak kayak tukar stem gitu cuman lucu banget itu tupperware gambar toy story si woody dan jesse lalu ada gambar princess mermaid sama cinderella ya kalau gak salah terus ada finding nimo juga ya aku sampe hafal nih kayak gini lucu banget loh terus kayak tupperware minumnya itu tuh tutupnya tuh ada dua macem gitu jadi oke lah oke ini udah di rumah aku mau beresin dulu jadi rak bawah ini adalah rak aku buat nyimpen stock-stock bulanan gitu sebenernya ini lebih ke indomie dan mimi gitu sih isinya aku tuh sering banget beli gak sering beli sih aku tuh emang jarang masak makanan kayak gini jadi stocknya kayak masih utuh gitu aku susun dulu minyek kalian naruh mie di kulkas gak jadi waktu itu aku nonton di twitter eh kok di twitter sih nonton di tiktok mereka bilang kok mie disimpan di kulkas gak kenapa kenapa kan menurut aku gak kenapa kenapa sih siapa tau takut disemutin atau apa tapi orang-orang kayak aneh padahal kan kayak misalnya tuh chips kita tuh gak habis simpan di kulkas atau biskut simpan di kulkas itu tuh bakal bikin dia tetap renyah gitu bosun gak sih aku ngomong terus kayak gak gak sesuai aja gitu ngomongnya sama videonya nah ini si rumput laut tadi aku bukain aja plastiknya biar lebih enak nyimpennya deh pokoknya ini simpen-simpen aja gimana caranya biar lemarinya rapi itu aku simpen kerupuk kudanya aku suka beli kerupuk kuda yang vina itu karena rasanya lumayan terus ukurannya kayak kecil-kecil gitu jadi sekali goreng bisa kayak sekali banyak gitu nah ini pokoknya aku lagi susun-susun dulu seperti biasa aku kalau susun-susun kayak gitu lama banget kadang-kadang udah disusun terus aku bongkar lagi kayak ubah posisi gitu jadi kalau aku misalnya sibuk yang paling bener aku gak usah beres-beresin lemari atau laci-laci gitu karena itu bakal ngabisin waktu banget nah ini aku susun-susun terus nanti akhirnya aku bongkar lagi aku keluarin satu storage dan aku pindahin ke atas gitu nah ini udah semua bener aja isinya kayak mini gitu kan ini aku pindahin tadi tapi gak sempat videoin karena ribet kan selanjutnya aku kan beli sayap ayam itu pengen aku ungkep pake bawang putih aja bawang putih sama kunyit kayak kemarin itu yang aku bikin tapi aku belum share ya di di mana sih di youtube nah jadi ini aku cuma pake bawang putih sama kunyit sebenernya dia tuh kalau bawang putihnya agak gosong dia bakal ada pahit-pahitnya gitu tapi menurut aku ini enak lebih enak lagi kalau pake ayam yang gede-gede sih karena bumbunya menyerap terus ayamnya kayak wangi gitu kalau sayap ini kan ayamnya kayak tipis kecil-kecil gitu jadi harus hati-hati masaknya biar dia gak pahit jadi ini semacam pertolongan kepada aku yang lagi males banget sih aku udah lama banget gak nyetok bumbu dasar bener-bener deh enak banget sebenernya masak pake bumbu dasar tapi ya itulah nah ini bapau yang tadi aku beli ini mau masukin ke freezer terus ini nuggetnya nuggetnya mau aku wadahin aja biar nanti gampang ngambilnya terus gak banyak plastik gitu di freezer ini aku masukin dulu nuggetnya nah nuggetnya panjang-panjang kayak gini jadi kalau kayak minta makan itu dia biasanya requestnya mama nugget yang panjang dan crispy tapi beneran ini emang enak banget sih mam harus cobain nugget ini ini wadahnya gak cukup buat 2 bungkus nugget jadi cukupnya buat kayak 1,5 sisanya aku taruh di wadah lain nah ini aku wadahin crab sticknya dulu jadi ini sebenernya bukan daging kepiting kayak imitasinya doang kalau gak salah aku taruh buatnya dari ikan juga gak sih nah ini aku keluarin dari wadahnya biar nanti kalau mau pakai ngambilnya gampang karena kan makainya kayak langga banyak-banyak gitu kan nah ini aku mau simpen tadi frozen bak pau dan lain-lain nah ini aku sempat belikan waktu itu si apa sih ini baso dimsum kok baso dimsum sih baso-baso yang buat tomiam itu loh nah itu belum aku masak nah disini aku taruh bapau baso-baso dan crab stick tadi terus itu aku punya sisa kaldu tiga sama cukup ompe-ompe sih nugget ada di freezer nah ini udah kering aku tinggal dinginin terus simpan di kulkas tinggal digoreng dan ini aku sempat goreng buat bekal kayak ke sekolah ada nugget ada sayap dan sayur tumis setelah banyaknya aktivitas sepanjang hari ini malam udah paling bener kita skincare nah ini aku mau pake skincare favorit aku sekarang scarlet yang anti aging series ini aku udah pake hampir 2 bulan dari kemunculannya seneng banget aku akhirnya punya produk anti aging yang bener-bener cocok buat aku nah ini produk anti aging serisnya ada 5 macam ada cleanser ada toner terus ada serum terus ada ice serum dan ada creamnya ini bisa dipake siang ataupun malam buat usia 25 tahun ke atas aku udah pake ini 2 bulan produknya masih banyak aku udah pake 2 bulan yang habis tuh kayak cuma serumnya doang jadi ini juga lumayan awet dan hemat banget untuk cara pakenya seperti biasa yang pertama cuci muka dulu pake hydro fresh cleanser ini mengandung seaweed extract jeju rosemary marf water hydrosol alai vera centella asiatica dan pomegranate extract dia ini fungsinya untuk meningkatkan produksi kolagen mengurangi perkembangan jerawat mengurangi inflamasi terus juga mengurangi garis-garis halus bersifat anti aging karena kaya akan antioksidan dan membantu meregenerasi sel kulit ini cara pakenya cuci muka aja kayak biasanya cuci muka terus nanti tinggal dikeringin itu enak banget sih menurut aku keset gak bikin muka kayak ketar gitu selanjutnya ada hialu B9 plus bioplavita dan ceramide essence toner untuk toner ini kandungannya ada hexapeptide 8 terus ada hyaluronic acid triple ceramide complex ada bioplavita dan phybin karman extract selanjutnya ada serum ini dipakai setelah toner komposisinya ada 4-B-Hialuronic Acid yang membantu meningkatkan produksi collagen kemudian mengandung black ginseng lotar berfungsi sebagai antioksidan dan anti-aging terus ada allantoin yang buat mencerahkan kulit kosamnya jadi cara pakenya itu cuci muka dulu pakai cleanser terus pakai toner dan pakai serum ini ini serum aku udah habis aku belum beli lagi tapi masih ada sedikit sisanya nah ini pakainya cuma di tap-tap aja aku ke wajah atau di oles-olesin gitu selanjutnya ada eye serum ini cream mata namanya deep hydration firming eye serum ini tuh komposisinya ada marine postbiotik yang mampu mencegah dan mengurangi garis-garis halus terus juga memperbaiki tekstur kulit sekitar mata dan meningkatkan elastisitas kulit lengkap banget kan sampai ada eye serum produk anti-age mana sih yang selengkap ini terus yang terakhir ada cream ini bisa dipakai siang atau malam ya ini namanya pythobiotic renewing moisturizer dia mengandung lactobacillus meningkatkan elastisitas kulit meminimalisir garis halus pada kulit terus dia juga mengandung hesa peptid 8 mampu mengurangi kedalaman dan lebar kerutan secara signifikan terus juga mengandung cherry blossom extract yang berfungsi sebagai anti-inflammasi anti-oksidan yang dapat mencegah terjadinya efek buruk radikal bebas akibat paparan sinar UV tentunya membuat kulit lebih sehat dan memperlambat terjadinya penuaan ini bener-bener favorit aku semuanya aku udah pakein 2 bulan ini tinggal sedikit lagi juga krimnya dia ngelengket cepat menyerap enak banget adem jadi wajib banget cobain series HDL package dari Scarlett ini untuk usia 25 tahun ke atas karena ini bener-bener menurut aku enak banget dipake terus harganya juga terjangkau pokoknya ini favorit aku banget sekarang aku gak pake yang lain isinya udah pada abis atau tinggal sedikit kau pengen beli bisa cek linknya di deskripsi segini aja video dari aku terima kasih sudah nonton terima kasih